Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sahabat-sahabat 100 TV Ketemu lagi saya Sambon Indonesia Bicara tentang UMKM Khususiaan teknologi Nah kali ini saya kedatangan tamu Seorang ibu-ibu Eh masih ibu-ibu ya? Ibu-ibu Ibu-ibu tapi kalau bahasa kerennya emak-emak Tapi kisah emak-emak ini emak-emak yang unik Bahwa emak-emak yang berbisnis Nah uniknya Beliau mengambil bisnis yang bagi saya Merantang sebenarnya Karena beliau mengambil sebuah bisnis Yang tidak berhubungan Misalnya makanan tradisional Indonesia tidak Tapi beliau mengambil makanan tradisional Yang misalnya dari Ketang Saya ingin kenalkan dulu Kamu kita kehirin Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Kalau orang kuliner itu selalu happy ya Ya Enggak Kan tugasnya makan mulu ya Jadi terakhir ini Emak-emak bahasa saya tadi Beliau berbisnis Takoyaki Dan nama usahanya Rim Takoyaki Rim Takoyaki Teh kalau bicara Takoyaki Mungkin sebagian sahabat-sahabat serabit Ini kurang hafal Apa sih sebenarnya Takoyaki ini? Boleh dijelaskan enggak sedikit tentang Takoyaki ini? Pengenangan teman-teman Nama saya Rin Rin Saya bergerak di kuliner Takoyaki Nama ini saya Rin Takoyaki Takoyaki itu sebetulnya camilan Ini aslinya itu dari Jepang Camilan tapi lebih ke mengenyangkan juga sih ya Camilan ngenyayin Itu mau makan berat Tapi kalau belum makan nasi Nah itu Jadi wajar ya Tetap saja camilan Asih Wajar Nyambung ya Dipaksain sih sebenarnya Sebetulnya sih kalau saya sukanya bilangnya bola-bola cumi ya Karena Tokoyaki saya itu kan Tokoyaki sendiri kan memang takoknya kan gurita Siputnya Tapi memang ininya bisa diganti Tidak harus gurita Tidaknya mending saya pegang Tidaknya bisa saya cicip langsung ya Jadi ini takoyaki ya Isinya apa ya Karena itu kan Saya sukanya memang Di cuminya itu ya Jadi akhirnya saya ganti dengan cumi Pakainya cumi Betulnya takoyaki sendiri itu kan Bahan dasarnya memang dari terigu ya Terigu ini tepuk Jadi tepung ya Ada yang pakai tepung khusus takoyaki Ada yang memang pakai terigu Itu gimana Gimana pasar kita lah ya Kalau teteh ini tepung terigu Ini yang saya bikin pakai terigu Tapi secara Secara Fisik Begini Tidak ada bedanya sama yang ini Terus dari tes juga memang Saya modifikasi lagi ya Jadi saya berani dengan yang terigu Pede ini ceritanya Dari tepung takoyakinya sendiri Saya sudah Sudah membandingkan Saya masih berani Jadi sahabat-sahabat nih Takoyaki yang dibikin lanterin Jadi disini ada empat Ini satu porsi ya te Satu porsi Isi empat Jadi disini terima dari tepung Dan isinya tadi Kalau isi lebih spesifik apa isinya? Isinya cumi Hanya kita sudah dicampur semua Jadi isinya ada keju Ada sosisnya juga Ada cuminya Dan yang place-nya itu sayur Jadi istilahnya sahabat-sahabat Pakat lengkap nih ceritanya ya Pakat lengkap Pakat sehat Dan ini yang membedakan Dengan yang lainnya teh? Iya Kebanyakan memang disini Yang ini takoyaki Rata-rata tidak ada sayurnya Tapi justru saya disini Menekankan ke sayurnya itu Jadi toppingnya apa sih teh ini? Itu toppingnya Saya pakai saus takoyaki Bikinan sendiri juga Ada yang kalau suka pedas Tinggal dikasih saus cabai Terus kita pakai nori juga Au nori namanya itu Peremput laut yang sudah dikeringkan Jincang itu Terus kita pakai kasuo Kasuo itu serutan ikan cakalang ya Nah ini sahabat-sahabat kau sudah kayak gini Mama saya gak hafal ini Bahasanya sudah sangat teknis ya Dan satu lagi Bumbu rahasia Itu yang gak boleh dimukakan Tapi kalau biasa-saya denger teh Kalau makan takoyaki ini Enaknya panas-panas ya? Iya Rata-rata panas-panas Tapi Itu panasnya digoreng atau dikukus? Kita ada cetakannya gitu Jadi pakai minyak sedikit sih Apa namanya ya Bukan digoreng juga sih Tapi saya tuntut teteh nanti Ada satu segmen nanti masak ya Ya siapa nih Insya Allah Sahabat-sahabat Jadi ini Tenerin takoyaki ini Beliau Menyesuaikan juga Dengan tesnya Indonesia Jadi kalau sahabat-sahabat ini Nah kalau sahabat-sahabat ingin beli Ini gak apa sih Satu porsi ini Itu antara 10-15 ribu 10-15 ribu Jadi sahabat-sahabat ini Bagi saya cukup ya Itu saya kurang sepakat tadi Kalau ini Baca mudan saya Bagi saya enggak Perutnya 4 suap makan Tapi kalau sahabat-sahabat Pengen mendapatkan ini Di mana ya teteh Boleh ketemu kita Di Rintakoyaki Di Pasar Minggu Sport Jabat Jalan Acamanik, Bandung Atau di WA 085-794-123-340 Oke sahabat-sahabat Jadi kalau boleh dibilang Hari ini Masih omelisnya di Kota Bandung ya Dan Kota Bandung itu Ada di Acamanik Ada support center disitu Masih di Hari Minggu Ada disitu Tapi insya Allah Tenerin ini Nanti akan mengembangkan Saatnya ke depannya Teh Apa nih impian Deteh ke depan Terhadap takoyaki ini Saya ingin buka-buka Buka support-support Takoyaki Rintakoyaki Di beberapa Lokasi yang Berarti ya Oke Baik sahabat-sahabat Itulah diskusi saya Dengan Tenerin Rasanya masih banyak Informasi yang bisa gali Tapi karena kita terbatas waktu Saya akan ada episode Saya lagi Nanti dengan Tenerin Bahas tentang takoyaki ini Bagaimana sih Takoyaki ini bisa Diterima oleh pasar Varian-varian rasanya Seperti apa Insya Allah Nanti akan saya ulit lagi Dengan Tenerin Sukses terus Tenerin Semoga takoyaki ini Bisa terus berkembang Dan saya harapkan Nanti akan ada Siapa-sapa kill walked Sa ei dalla sempurna Kemudian Pandai salas Sahabat Strabus TV Segmental Dengan kalian Masih banyak inspirasi Yang Sahabat-sahabat dapatkan Dan insya Allah Habis ini Saya akan cicit dulu Takoyaki ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.